Al-Fatihah Semoga mereka bertakwa Jadi ayat ini Allah menyuruh Nabi memberi peringatan kepada orang-orang Yang bertauhid Bahwasannya tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah SWT, karena kata Allah Tidak ada selain Allah Yang bisa menolong Dan bisa memberi apa? Syafaat Berarti pertolongan dan syafaat Benar-benar milik siapa? Allah Nah ente ahli tawhid takutlah Semoga mereka bertakwa Maka tugas ente beramal soleh sebanyak-banyaknya Masalah syafaat Allah kalau izin baru ente dapatkan syafaat Kalau enggak percuma ente enggak bakalan dapat syafaat Izin kepada pemberi syafaat Ridho kepada dirimu Ridho kepada dirimu Harus terpenuhi tiga syarat Oleh karena Meskipun kita berbicara tentang syafaat Bahwasannya orang beriman bisa beri syafaat Jangan bersandar kepada syafaat Karena itu perkara yang goib Ante tidak tahu berhak dapat syafaat atau tidak Akhirnya tenang aja Saya punya teman orang soleh Nanti Nanti saya kasih dia ini Pokoknya dia ingat saya nanti hari kiamat Belum tentu dia ingat Mungkin dia lupa Mungkin dia ingat Tapi masih banyak orang Tahu-tahu Allah kasih jatah Ente kasih syafaat cuma sekian orang Ente mungkin nomor sepuluh Padahal jatah cuma lima Ente enggak dapat Makanya jangan berharap dengan syafaat Syafaat itu ada Kita berharap tapi bukan harapan utama Yang paling utama Anda beramal soleh Makanya Nabi SAW mengatakan kepada anaknya Kepada bimbingnya Ya Sofiyatu Ammatu Rasulillah Angkidi nafsak Selamatkanlah dirimu La ugni angki minallahi syai Aku tidak bisa menolong kau dari Allah Artinya masalah syafaat Bukan Kalau Allah kasih izin baru bisa Kalau enggak, enggak bisa Ya Fatimatu bintu Muhammadin Wahai Fatimah putrinya Muhammad Salini mimali masyikti Mintalah Dari hartaku yang kau akan daki Aku akan berikan Tapi ingat La ugni angki minallahi syai Aku tidak bisa menolongmu sama Artinya kalau Allah tidak kasih izin syafaat Nabi tidak bisa menolong Fatimah Fatimah harus solehah sendiri Dia harus bertakwa Nah kita Ya Jangan Apa namanya Kita ada harapan Dapat syafaat dari kawan-kawan Dari teman-teman Dari orang tua Dari anak Tapi itu bukan yang paling utama Yang paling utama Bagaimana Anda meraih keriduan Allah Supaya Anda bisa dapat syafaat Supaya bisa diri dari Allah Anda harus bertauhid Bertakwa kepada Allah Makanya disini kata Allah Berilah peringatan kepada orang-orang Yang takut dibangkitkan pada hari kiamat Kalian itu orang bertauhid Bahwasnya tidak ada Selain Allah Penolong bagi mereka Pemberi syafaat mereka Apa tujuannya La Allahum yatakun Agar mereka bertakwa Kita bahas tentang syafaat ini Bukan masalah kita Supaya jadi gampang-gampangan Bermaksiat Tenang saja Saya punya kenalan banyak Kok di grup WhatsApp Masa mereka tidak ada yang ingat saya Ya jangan begitu Tidak Justru kita bahas ini La Allahum yatakun Agar kalian bertakwa Supaya kalian berhak mendapat apa Syafaat Bukan malah bermaksiat Dengan menggantungkan diri Tenang saya nanti dapat syafaat Faham Jangan terbalik ya Makanya disini mengatakan La Allahum yatakun Berilah peringatan Agar mereka bertakwa Bukan malah bermalas-malasan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton